Pemerintah mengubah skema seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ini, buntut penangkapan Karomani Rektor Universitas Lampung oleh KPK. Perombakan dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 7 September 2022. Ada tiga jalur seleksi yang disediakan, tes prestasi, tes kolastik, dan jalur mandiri. Ketiga jalur ini digelar tanpa tes mata pelajaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk seleksi prestasi, rapor akan menjadi patokan utama. Siswa harus punya nilai minimal 50% untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Seleksi ini juga tak lagi membedakan jurusan IPA dan IPS. Untuk tes kolastik, seleksi fokus pada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Ini, mengubah pola tes sebelumnya yang fokus pada hafalan. Dampaknya, calon peserta tes akhirnya menjalani bimbel berbiaya tinggi agar lulus PTM. Terakhir, seleksi lewat jalur mandiri yang bakal dibikin lebih transparan. Sebelum ujian mandiri, PTM wajib mengumumkan kuota calon mahasiswa yang akan diterima oleh masing-masing program studi atau fakultas. PTM juga berkewajiban mengumumkan besaran biaya dan rinciannya. Di masa depan, peserta didik ini sangat membutuhkan kompetensi yang holistik dan multidisipliner. Tidak ada pekerjaan di masa depan pada saat anak-anak keluar dari sistem pendidikan kita yang akan membutuhkan satu ilmu saja. Contoh, insinyur perlu ilmu dasar teknik, tapi juga perlu ilmu desain untuk mengerti.